Otoritas Rusia di Crimea membaksa pengungsi Ukraina untuk memperkuat pertahanan di semenanjung Laut Hitam menjelang serangan balasan musim semikif. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hana Malyar, Rusia sengaja merekrut pengungsi untuk ikut berperang. Dalam sebuah pernyataan di saluran telegramnya, seperti dikutip dari Newsweek pada Jumat 14 April, Malyar mengatakan pihak perwenang Rusia menyebarkan informasi palsu tentang dugaan konsekuensi negatif jika wilayah yang diduduki saat ini kembali ke kendali Ukraina setelah serangan balasan yang diharapkan Kiev. Menteri Pertahanan mengatakan pihak perwenang Rusia mendorong mereka yang tinggal di wilayah Ukraina yang diduduki sepolisia dan kerson untuk mengevakuasi dan menghindari tindakan hukuman oleh Ukraina. The Washington Post baru-baru ini menerbitkan citra satelit dari Maksar. Gambar satelit itu menunjukkan pasukan Rusia membangun jaringan penteng pertahanan yang luas di semenanjung Laut Hitam dan di sepanjang pendekatannya dari Ukraina Selatan yang diduduki. Sementara itu, Al Jazeera telah menerbitkan gambar satelit yang menunjukkan penguatan pertahanan di sekitar pangkalan Angkatan Laut Sevastopol, Rusia. Pantai-pantai di Crimea juga dilaporkan ditutup untuk perenang di seluruh semenanjung Laut Hitam karena pasukan Rusia menggali parit dan menyiapkan posisi pertahanan baru di daerah tersebut. Diketahui pasukan Rusia telah membentengi Crimea di tengah kekhawatiran kemajuan Ukraina. Crimea dianeksasi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dari Ukraina pada tahun 2014, sebuah langkah yang hingga saat ini belum diakui secara internasional. Tingkat ancaman teror kuning telah terjadi di beberapa bagian semenanjung sejak 11 April tahun lalu. Semenanjung Crimea di Laut Hitam adalah tujuan perang utama bagi Ukraina. Musim panas lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk merebut kembali Crimea dengan mengatakan bahwa militer Kiev telah menjaga tujuan merebut kembali wilayah itu sejak dianeksasi. Sergei Aksionov, politisi Rusia yang bertindak sebagai kepala Crimea sejak 2014, mengatakan semenanjung itu siap untuk serangan balasan dari Ukraina. Padahal juga dilaporkan terjadi di Crimea pada Kamis pagi, salah satunya menghantam area yang menampung sejumlah besar peralatan militer Rusia. Crimean Wine, seluruh berita Ukraina di Telegram menerbitkan gambar yang menunjukkan kepulauan asap membumbung ke udara di desa Krinitsky, di distrik Korovsky, Crimea. Mengutip penduduk yang mengatakan bahwa ada sejumlah besar peralatan militer Rusia di daerah tempat terjadinya ledakan. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!